Di masa kolonial itu, kedudukan pesirah sangat kuat di mata masyarakat. Masyarakat jadi tidak terasa kalau dijajah. Iya. Karena kepala pemerintah di wilayah dia masih begitu. Masih pesirah ini memang. Jadi mereka kadang-kadang mohon maaf, tidak tahu di masa itu. Tahun 1821, tahun yang kelam untuk kota Palembang. Dengan tipu daya Belando, berhasil menaklukkan kesultanan Palembang yang kuat, yang kemudian Sultan Mahmud Badarode II diasing ke Keternate. Walaupun Sultan Mahmud Badarode II berhasil ditangkep dan diasing ke, tapi di masa ini Belando belum bisa untuk menghapuskan kesultanan. Barulah pada tahun 1825, Belando menghapuskan kesultanan Palembang yang kemudian pemerintahan di kota Palembang diganti dengan keresidenan Palembang. Walaupun sudah dibentuk keresidenan Palembang, kolonial Belando masih menghadapi berbagai masalah untuk menjalin komunikasi ke huluan Palembang. Jadi untuk mencapai ini, kolonial Belando masih pakai sistem pemerintahan kesultanan Palembang. Tapi tidak lagi pakai peran sultan, diganti namunya dengan Perdana Menteri. Dengan mengangkat Kramojayo sebagai Perdana Menterinya. Perdana Menteri inilah yang dijadikan penghubung untuk daerah huluan Palembang. Yang kemudian, saat Belanda sudah mulai ngerasoh bisoh mengambil alih. Akhirnya, tahun 1850, Perdana Menteri Kramojayo dilengsir ke. Sebenarnya sejak tahun 1849, itu sudah ada bau-baunya bahwa Perdana Menteri Kramojayo ini bakal dilengsirkan oleh kolonial Belanda. Sehingga kemudian beliau di fitnah, di asut, seolah-olah beliau melakukan pemberontakan. Kemudian di tahun 1850 diputuskan, Kramojayo betul-betul dikecat oleh Belanda. Setelah Perdana Menteri Kramojayo dilengsir ke, segala peran pemerintahan secara utuh dikendalikan oleh kolonial Belanda. Walaupun Perdana Menteri Kramojayo dilengsir ke, kolonial Belanda tidak bisa langsung menerapkan kresidenan Palembang secara utuh. Pernah ada upaya untuk menghapuskan sistem pemerintahan marga, tapi tidak berhasil. Dari tahun 1850, barulah pada tahun 1864, setelah kolonial Belanda mengambil kebijakan tetap mempertahankan pemerintahan marga, barulah Biso menjalankan pemerintahan di kresidenan Palembang secara utuh. Pada tingkatan paling atas ada residen yang menghapuskan kresidenan Palembang. Nah, di bawah kresidenan itu up the link. Jadi ada 9 up the link di Palembang di masa awal 1864 itu. 1864? Up the link dibawai oleh kontroler namanya Mangdayat. Tetapi tahun 1872 itu berubah lagi. Jadi ada kalau dulu 9, kemudian beberapa up the link itu digabungkan lagi. Oh, dipersempit? Iya, dipersempit. Bukan pemekanan. Bukan pemekanan, dipersempit. Sehingga kemudian up the link itu dari 9 menjadi 3. Hanya 3 up the link di tahun 1872. Kenapa berubah seperti itu? Karena kedudukan asisten kontroler itu seolah-olah sama dengan pembantu gubernur kalau di masa sekarang Mangdayat. Jadi dia tidak punya kelembagaan yang lengkap. Nah, di tahun 1872 itu, sebetulnya mereka lebih memperkuat under up the link-nya yang diperkuat. Jadi kontroler seperti bupati saat ini, dan kemudian di bawah kontroler itu ada namanya distrik. Distrik ini dikepalai oleh seorang demam. Kemudian di bawah distrik, ada under distrik, juga dikepalai asisten demam. Jadi dari mulai ke residen di Palembang sampai ke asisten demam, itu semua diduduki oleh orang-orang Belanda. Di bawah under distrik, langsung dikepalai oleh pemerintahan pribumi. Jadi di bawahnya itu langsung marga, pesira-pesira. Jadi pesira itu bertanggung jawab dengan asisten demam. Tapi sebetulnya dia bertanggung jawab penuh kepada kontroler. Karena baik demam maupun asisten demam itu hanya pengawas sebetulnya. Setelah berjalannya kresidenan Palembang secara utuh dan bisa berkomunikasi dengan uluan Palembang, kolonial Belando membuat struktur pemerintahan mulai dari kresidenan sampai ke under distrik. Dengan galo-galonyo dipimpin oleh uang Belando. Cuman pemerintahan terendah yaitu marga yang masih dipimpin oleh pribumi. Namun pola pemerintahan Belando sangat efesien. Tidak banyak kedinasan yang dibentuk. Di masa kolonial Belanda itu memang lihat sistem pemerintahan Belanda tidak sebanyak di masa sekarang. Kalau sekarang kan cukup banyak kita memiliki dinas, kepala-kepala dinas. Di zaman Belanda itu pada awalnya hanya tiga. Hanya tiga. Pertama kontroler yang berkedudukan di ibu kota Under-Abdeling. Kemudian ada menteri polisi. Kemudian ada menteri pajak. Hanya tiga ini. Tiga ini berkantor di bawah Under-Abdeling. Iya, di Under-Abdeling. Bukan di Afdeling-nya malah. Bukan di Under-Abdeling-nya. Sebetulnya itu diserahkan kepada pesirah. Jadi makanya dulu di masa kolonial itu. Kedudukan pesirah sangat kuat di mata masyarakat. Karena seluruh persoalan-persoalan hukum. Ya kalau bisa diselesaikan di tingkat marga. Ya, masyarakat jadi tidak terasa kalau dijajah. Iya. Karena kepala pemerintah di wilayah dia masih begitu. Masih pesirah ini memang lihat. Jadi mereka kadang-kadang mohon maaf. Tidak tahu di masa itu. Siapa kontrolernya gitu. Yang biasa menerima kontrolernya itu kan para pesirah. Jadi yang tahu itu hanya pesirah. Artinya Belanda itu ke pesirah-pesirah itu. Dia tidak bersentuhan dengan masyarakat ya? Iya, rata-rata jarang memang lain. Kemudian kalau bersentuhan dengan pesirah itu. Biasanya mereka berkutap pada persoalan pajak. Jadi nanti akan kelihatan sekali Mang Dayan mana yang marga yang banyak menyetorkan pajak, mana yang tidak. Terutama dari sistem pemberian gelar terhadap pesirah ini. Jadi kalau dia gelarnya pangeran biasanya, itu marga itu memberi pajak yang besar kepada pemerintah Belanda. Kalau dia depati misalnya, itu berarti pajaknya tidak terlalu banyak. Karena rata-rata kalau depati itu, dia hanya satu periudi atau dua periudi. Tapi kalau dia pangeran, dia beberapa periudi. Kalau sampai tiga periudi? Iya, pangeran. Jadi salah satu pengawasan dari Demang itu adalah melaporkan kesetiaan pesirah itu kepada kontrolir. Kemudian kontrolir melaporkan ke residen. Jadi mereka sebenarnya tidak langsung, jabatan pesirah itu bisa mereka lestarikan atau mereka teruskan di sebuah marga itu. Kalau biasanya pesirah itu setia kepada pemerintah kolonial Belanda. Berbeda dengan Uluan, kota Palembang yang menjadi ibu kota kresidenan punya struktur permintahan yang berbeda. Tapi sebenarnya cuma namun nyoba yang agak beda. Untuk levelan strukturnya masih mirip. Iya, di masa Belanda itu, kota Palembang dibagi dua. Di bawah kota Palembang itu ada dua kedemangan. Kedemangan seberang Ulu dan kedemangan seberang Ilir. Jadi di bawahnya, di bawah wali kota Demang. Demang seberang Ilir, Demang seberang Ulu. Kemudian di bawah Demang itu namanya Pak Pung, Kepala Kampung. Bedanya itu di Palembang? Iya, di Palembang. Jadi Kepala Kampung itu merupakan, apa namanya, kalau sekarang lurah. Kepala Kampung satu Ilir. Kepala Kampung satu Ilir. Dulu itu levelnya lurah. Berarti Demang itu levelnya camat. Camat, ya, Manggayat. Dan yang menariknya juga menurut saya, Belanda juga memberi perhatian ekstra kepada penduduk yang kita sebut dengan Timur Asing. Baik Cina maupun Arab di Palembang. Jadi komunitas Cina itu, dia di Kepalanya oleh seorang Kapiten. Kapiten Cina, Manggayat. Nah, kalau Arab, dia lebih kepada jabatan mayor. Jadi dulu pemimpin Arab itu mayor Arab. Tinggi mana, Kapiten dengan mayor atau Samor? Tinggi Kapiten. Tinggi Kapiten, ya. Mungkin berarti pemasukan dari etnis Cina lebih besar daripada etnis Arab. Itu nggak pengaruhnya? Salah satunya, iya, itu Manggayat. Salah satunya, karena memang di masa kolonial itu, perhatian pemerintah Belanda kepada etnis Cina di Palembang, ya, lebih besar dibandingkan dengan perhatian kepada etnis Arab di Palembang. Karena etnis Arab ini dianggap sebetulnya bagian dari bau. Dia masih memiliki bau dengan masa kesultanan. Salah satunya, setelah kesultanan tadi dihapuskan, yang boleh keuluan itu hanya orang-orang Cina yang bisa mengurus pas atau surat jalan. Hanya orang Cina, sementara orang Arab itu memang agak dipersulit. Jadi dia berdagang di Palembang-Plembang? Di Palembang saja, ya. Tapi di Palembang mereka diberi kesempatan yang sama sebetulnya. Jadi untuk menjadi pedagang-pedagang itu atau pengusaha-pengusaha itu juga diberi kesempatan yang sama. Artinya untuk keluar mereka dibantai kesempatan ya? Untuk keluar saja, ya. Mungkin karena Belanda takut, ada ketakutan. Struktur pemerintahan ini berjalan mulus dalam jangka waktu yang panjang. Barulah pada tahun 1930, pemerintah kolonial Belando mengeluarkan kebijakan baru. Jadi tahun 1930 itu, Abdeling itu mulai dipersempit. Jadi dia betul-betul dipersempit hanya dua Abdeling. Ada Waffenlanden, dataran rendah. Kemudian ada Waffenlanden, dataran tinggi gitu. Dan artinya sebenarnya pemerintah Belanda itu memperkuat Ronder Abdeling atau kabupaten saat ini. Dan menariknya sebetulnya, di dalam sistem yang baru itu, Peribumi diberi kesempatan oleh Belanda untuk menjabat jabatan demang dan asisten demang. Jadi sejak tahun 1930 itu, jabatan tertinggi di pemerintah kolonial Belanda untuk orang Peribumi demang. Jadi itulah masik-bisik sistem pemerintahan di Palembang ataupun Sumatera Selatan di masa kolonial Belando. Mudah-mudahan ini menjadi informasi dan bisa menambah kasanah pengetahuan kita tentang Sumatera Selatan dan Palembang khususnya. Kalau ada salah-salah kato, baik dari narasi ataupun video, kami memohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.